Dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas perintis kajian sosiologi film Tapi sebelumnya ada pertanyaan menarik, mengapa kita harus mempelajari sosiologi film? Alasan yang pertama adalah film merupakan salah satu wujud praktek sosial Yang kedua, film dapat memberi tahu siapa diri kita, hendak menjadi apa kita Bagaimana perasaan kita, apa yang kita impikan, atau apa yang seharusnya tidak kita impikan Terakhir, kita bisa berdialog dengan film Film sebagai wujud praktek sosial itu artinya terciptanya sebuah film itu tidak pernah lepas dari proses sosial Atau film tidak pernah muncul dari ruang hampa, selalu ada proses sosial yang menaulinya Nah, perintis kajian sosiologi film untuk pertama kalinya adalah Jacob Peter Mayer Pada tahun 1946, ia merebitkan buku sosiologi film Jadi sudah sangat lama sekali, tahun 1946 Dan Mayer memulai pendekatan eksternal dalam studi film Dia mengulas asumsi sosiologis dalam film Kemudian juga film sebagai fenomena sosial Terinspirasi dari karya Mayer sendiri sebelumnya Max Weber dan politik Jerman Mayer curiga jika film dapat membentuk opini politik Nah, jadi terbitnya buku sosiologi film ini diinspirasi oleh buku Mayer sebelumnya juga Yaitu Max Weber dan politik Jerman Mayer memang berasal dari Jerman ya Ia juga tertarik memahami dampak moral dan emosional bagi para penonton film Nah, fokus Mayer dalam sosiologi film adalah Dampak film terhadap standar moral penonton Ia mempertanyakan nilai-nilai seperti apa yang diajarkan atau dibawah film Dan sejauh mana itu berkaitan dengan nilai-nilai sosial nyata Lalu apa hubungan kedua hal di atas Menyajikan hiburan yang melanggar norma normal atau umum Agaknya tidak mungkin Kiranya film dan standar moral sosial tidak bisa dipisahkan Jadi selalu ada hubungan dialektis antara film dengan standar moral sosial Nah, pengalaman sinema menurut Mayer berubah menjadi kenyataan hidup Dan ini mengikis kehidupan tradisional Penonton modern cenderung mencari partisipasi mistik pada layar bioskop Dengan tetap mempertahankan persepsi individualnya Ini berbeda dengan hiburan-hiburan tradisional ya Meskipun kita menonton hiburan tradisional secara bersama-sama Sama juga seperti kita menonton bioskop secara bersama-sama Tetapi tafsir terhadap budaya hiburan tradisional itu sifatnya sudah ditentukan Tunggal Sementara ketika kita menonton bioskop bersama orang lain Tafsir itu tetap bebas Kita tetap diberikan kebebasan untuk menafsirkannya Kita memunculkan partisipasi mistik Menyatu pada film itu Kita berimajinasi menjadi aktornya atau figurannya dalam film itu Dan kita bebas menafsirkan film itu sesuai dengan pengalaman kita Dan ini yang menjadikan film sangat menarik Sementara tafsir budaya tradisional cenderung otoriter Apa yang ditonton sama oleh banyak individu namun tafsirnya menjadi beragam Nah ini mirip pemikiran Alfred Skatz mengenai kesedaran yang terbagi ya Jadi fenomena menonton film itu adalah fenomena kesedaran yang terbagi Apa yang ditonton sama oleh banyak individu tetapi tafsirnya tetap jadi beragam Menurut Mayer ini dikarenakan memori individu atau previous information Yang berbeda-beda di masa lalu Memori kemudian mengaburkan batasan antara yang nyata dengan fiksi Kemudian menonton film tidak ubahnya membangkitkan memori itu Film adalah kenyataan fiksi Di sini film menjadi refleksi dan mentalitas masyarakat Saya kira itu Yang bisa saya sampaikan Untuk diskusi bisa kita lanjutkan di kolom komentar Terima kasih Terima kasih telah menonton!